30 pasang dan harganya 250 dolar nah ini dia ini halo assalamualaikum semuanya welcome to my channel oke so guys di video kali ini saya mau review 2 softlens fresco guys so guys ini dia fresco nya ini dia guys softlens nya ini risip nya oke nah ini dia guys softlens nya jenis merek softlens fresco ini sangat suitable if i'm wearing this softlens because why because softlens merek fresco ini itu sangat cocok banget buat orang yang suka buru-buru pake softlens karena apa karena dengan softlens merek fresco ini kita bisa membedakan mana yang bagian dalam mana yang bagian luar dan fresco adalah sangat cocok banget buat aku karena fresco itu sangat mudah cara pemakaiannya dan kita bisa membedakan dengan merek fresco ini kita bisa membedakan mana yang bagian dalam bagian luar atau bagian belakang atau bagian depan so karena ada jenis softlens merek lain yang susah dibedakan mana yang bagian luar dalam atau depan softlens merek fresco ini itu cocok banget khusus orang yang tidak suka with the time karena apa karena merek fresco ini kita bisa membedakan mana yang bagian luar dan dalam atau bagian belakang atau depan jadi dengan merek softlens fresco ini kita sangat mudah banget cara pemakaiannya karena ya itu kita bisa membedakan mana yang bagian depan dan bagian belakang jadi ini cocok banget khusus orang yang suka buru-buru misalnya mendadak mau pergi ke acara atau mau pergi kuliah dan dengan pakai merek softlens fresco ini itu sangat tidak memakan waktu lama karena ya seperti itu tadi yang aku jelaskan dan juga ada jenis softlens merek lain yang susah dibedakan mana yang bagian depan dan belakang atau bagian dalam dan luar karena apa karena softlens itu kan teksturnya sangat lembut sangat tipis dan fleksibel banget jadi susah membedakannya karena antara depan belakang itu kadang sama sama teksturnya jadi cara membedakannya yaitu kita dengan kita pakai dulu dan kita merasa cocok atau tidak di mata kalau misalnya kita pakai terus mata terasa gatel kayak ganjil-ganjil berarti kita pakai softlensnya terbalik gitu dan kita harus dilepas lagi dan diulang pemakaian lagi jadi itu sangat membuang waktu dan biasanya softlens jenis-jenis seperti itu itu harganya jauh lebih murah dibandingkan merek fresco karena apa ya seperti itu kalau fresco itu kan sangat simple kita bisa mengetahui mana yang bagian depan dan belakang gitu oh ya guys saya pakai softlens bukan untuk gaya-gayaan ya tapi karena memang mataku kena minus jadi kadang pakai softlens kadang pakai kacamah so buat kalian yang matanya normal yang gak kena minus lebih baik kalau mau pakai softlens itu pikirkan dua kali karena apa kalau kita gak mengikuti aturannya itu sangat berbahaya banget apalagi kalau beli softlensnya itu di sembarangan tempat ya jadi hati-hati banget ya namanya juga mata kan jadi sensitif banget oke so guys kenapa saya beli softlens cuma hanya dua box ini karena buat apalah kita beli banyak-banyak jadi beli dua box kalau habis ya beli lagi gitu oh ya guys saya pakai softlens udah sekitar tiga tahunan saya pakai softlens dan alhamdulillah suitable banget karena apa saya mengikuti aturan-aturannya dan sampai sekarang alhamdulillah mataku gak apa-apa so buat kalian yang kalau gak pernah minus mendingan kalau mau pakai softlens itu kalau hanya untuk gaya-gayaan itu pikir dua kali dan kalau enggak belinya yang jangan sembarangan ya karena mata itu kan sensitif oh ya guys saya mau sedikit cerita nih dulu pertama kali saya pengulah pakai softlens itu saya tidak pakai merek frescon tapi saya pakai merek jenis softlens lain yaitu leissel dan merek leissel itu sangat depan dan belakang atau bagian luar dan dalam karena apa karena softlens itu kan teksturnya sangat lembut tipis fleksibel banget dan aku hanya bisa membedakan di saat saya pakai merek softlens fleksime itu sekali saya pakai dan terasa ganjel dan gatal berarti saya makanya salah dan saya harus copot lagi dan diulang pemakaian lagi nah itu perbedaannya dan saya pakai softlens merek leissel itu hanya sekali aja yaitu 2 box karena saya setiap beli softlens itu selalu 2 box 2 box gitu dan setelah itu saya ganti yang merek frescon ini tapi ada perbedaannya guys kalau perbedaannya merek leissel sama frescon itu bedanya tuh hanya di color jadi kalau merek leissel itu itu banyak banget colornya jadi berbagai color itu ada warnanya di merek leissel itu tapi kalau di frescon ini cuma ada 6 color guys dan harganya juga beda harganya tuh lebih mahal ini gitu kalau leissel itu dulu aku beli itu yang 1 box itu harganya 230 dolar beda dengan ini frescon kalau frescon itu harganya yang 1 box itu 250 dolar jadi ini 2 box 500 dolar guys tapi beda sedikit gak apa-apa lah yang penting kan nyaman ya stable gitu terus pemakaiannya mudah gitu karena kan apalagi saya tuh suka buru-buru kalau pakai sople itu gak suka buang-buang waktu gitu jadi aku lebih memilih frescon walaupun harganya lebih mahal ya daripada merek jenis lainnya oke so guys kita buka ya di dalamnya kayak apa dan ini bentuknya kayak gini frescon frescon dan ini ada color-nya yaitu blessing violet yaitu warna ungu memerah dan satunya yaitu brilliant bronze yaitu warna coklat cemerlang dan saya selalu pakai softline yang one day one time jadi sekali pakai langsung tak buang jadi saya tuh tidak suka beli softline yang expirednya sampai 3 bulan atau berhari-hari atau berbulan-bulan karena apa menurut aku bahaya karena kalau kita enggak bener-bener hati-hati itu sangat risikonya tinggi jadi aku lebih milih cari amannya walaupun harganya lebih mahal tapi yang penting sehat di mata jadi ini yang aku pakai aku selalu pakai softline yang one day one time jadi sekali pakai langsung dibuang enggak disimpan lagi karena saya tipe orang yang enggak setelah 10 jadi ya lebih suka cari yang simple gitu oke sekarang kita buka ya di dalamnya oke oh sorry nah ini dia guys jadi yang satu box ini isinya 30 pasang jadi yang satu box ini isinya 30 pasang dan harganya 250 dolar nah ini dia nih ini ini colornya ini colornya kayak gini bentuknya ini ada teperangannya juga keterangannya keterangannya ada nih oke saw nomor 2 ya yang ini saw kalau yang ini merek so kalau yang ini merek brilliant bronze yaitu warna coklat cemerlang dan ini enggak terang ya ini warnanya coklat kayak seperti ini kalau yang ini kan beda tuh jadi beda ini adalah warna kalau yang ini warna blessing violet yang ini warna brilliant bronze jadi different color ini warna umu memerah memerah ungu dan ini warna coklat cemerlang oke oke so guys ini dia colornya kayak gini ini color blessing violet yaitu warna memerah ungu ya ini colornya kayak gini dan ini dan ini dan ini colornya brilliant bronze yaitu warna coklat cemerlang dan colornya kayak gini aku suka colornya bagus banget dan ini ada keterangannya juga nih sorry sorry ini ini ada keterangannya juga one day one time ini ada one day jadi sekali pakai langsung dibuang ya ini not to be sold individually context once nah ini dia colornya brilliance bronze yaitu warna coklat cemerlang dan ini colornya blessing violet yaitu warna merah ungu nah ini juga ada keterangannya one day oke so guys ini bentuknya bentuk boxnya kayak gini press cone yang satu box itu isinya 30 pasang oke so guys itu dulu ya video aku kali ini ya guys yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya jangan lupa subscribe and like thank you very much for watching my video see you too for next my video bye bye mwah